Selamat berjumpa kembali dengan kami channel Bejuntunya Akhirot. Biar channel kami berkembang dan bermanfaat, silahkan tekan tombol like, komen, share, and subscribe. Dan terima kasih. NO bukan sekedar NO. Banyak orang yang mengaku NO, mengira bahwa menjadi NO itu sudah cukup dengan gunut, tahlil, maulidan, ziaroh kubur, dan lain sejenisnya. Padahal itu hanya sebagian kecil amalia NO. Sebab sejatinya menjadi nahtotul ulama itu harus memiliki empat fondasi. yakni fondasi yang sudah diwariskan oleh para ulama pendiri NO. Apa saja empat fondasi itu? Yuk kita simak urayanya. Yang pertama adalah amalia. Nahtotul ulama merupakan organisasi Islam yang mengusung ideologi ahli sunnah wal jamaah. yakni ideologi yang menjaga kemerlian Islam dengan berpegang pada sunnah nabi dan para sohabat dengan terdisiplin melalui sanat ilmu yang jelas dengan ciri-ciri termudah. Bermadhab pada salah satu madhab fikih yang empat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Berakidah sesuai dengan akidah Islam yang diajarkan Rasulullah SAW yaitu sesuai dengan manhaj, Imam Abu Hassan al-Ash'ari, dan Imam Abu Mancur al-Maturidi. Bertasowof sebagaimana telah dirumuskan oleh sehingga bisa dikatakan bukan orang NO apabila amaliyahnya bukan amaliyah ahli sunnah wal jamaah apalagi sampai menyerang amaliyah ahli sunnah wal jamaah itu jelas bukan NO. Yang kedua fikroh atau pemikiran Dalam cara pandang atau berfikir Nahdotul ulama senantiasa mengusung nilai-nilai yang berhaluan pada konsep tasamuh, toleran, tawasut, pertengahan, tawazun, seimbang, dan muadalah atau atin. NO harus senantiasa teduh juga meneduhkan Tidak condong pada pemikiran liberal Tidak pula pada radikal Bersama konsep tersebut Orang NO sejatinya tidak akan mudah kagetan dan tidak akan terjebak pada jurang pemikiran yang kaku Dengan demikian bisa dikatakan bahwa bukan NO Apabila ada orang yang berfikir liberal Apalagi radikal Orang yang melakukan aksi terorisme Menyimpang Bob Untuk melakukan kerusakan Mudah menyembleh orang Bahkan Akibat pemikiran Sadisnya Maka itu bukan Cara berfikir orang NO Yang ketiga adalah harokah atau gerakan Menjadi NO tentu harus bergerak sesuai dengan cara NO Gerakan NO yang baik adalah gerakan yang selaras Dan satu koordinasi dengan keorganisasian NO Siapapun bisa bergerak untuk NO Bisa berjuang bersama struktural Maupun hanya sebagai kultural Maka tidak dibenarkan ada orang mengaku NO Namun malah masuk dalam gerakan Atau organisasi yang justru bertentangan dengan gerakan NO Terlebih masuk gerakan yang ingin menghancurkan NO Maka hal demikian adalah celaka besar Alhamdulillah Sebagai contoh Ada orang mengaku NO Namun masuk dalam gerakan Atau organisasi yang Berafiliasi dengan Saudara muslim kita Wahabi Maka itu tidak dibenarkan Sebab Wahabi masuk dalam Kategori gerakan radikalis Dan bukan bagian dari ahli sunnah wal jamaah Wahabi bahkan ingin menghancurkan Dan membinasakan faham ahli sunnah wal jamaah Banyak amalia NO dituduh bitngah Musyrik, sesat Dan bahkan diantaranya menyatakan halal untuk dibunuh Di timur tengah gerakan Wahabi Menjadi gerakan yang mencidrai umat Islam dunia Sehingga jika mengaku NO Tentu harus bergerak bersama NO Bukan dalam gerakan kelompok lain yang membunuh NO Yang keempat Ghiroh atau semangat Untuk nahdiin semua Kuatkan hati kita Tetapkan iman dan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita yakini bahwa NO adalah rumah besar kita Rumahnya para ulama, kiai, santri Dan bahkan seluruh masyarakat muslim Indonesia Yang sebagian besarnya adalah masyarakat NO Kita yakini bahwa kita lahir sebagai orang NO Tumbuh besar sebagai orang NO Dan akan mati sebagai orang NO Jangan ada keraguan dalam hati kita Untuk merawat NO Dan menetapkannya Kuatkan semangat kita Ujian dan cobaan yang kita hadapi saat ini Sangatlah berat Berbagai fitnah dari luar maupun dari dalam Sungguh tentara Jangan sekali kita lari Bahkan mengabaikan perjuangan ini Ini jihad kita Ini rumah kita Segala yang baik harus kita pertahankan Segala yang mesti dipenai harus kita benai Karena ini rumah kita Nahdotun ulama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa